Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkanlah kami dari kelompok satu yang berangkutakan Saya sendiri Elina Mailani Solehah, Risma Ulinuha, Sonia Azizah, dan M. Andri El Hakim Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang aspek pemahaman Understanding by Design Menurut Wichens dan MC Tech, dalam pendekatan memahami dan mendesain Understanding by Design terdapat 6 aspek Suatu pemahaman akan ditunjukkan melalui bukti Bukti siswa dalam memahami pendekatan Understanding by Design dapat dilihat berdasarkan 6 aspek sebagai berikut Yang pertama yaitu, mampu menjelaskan Yang kedua, mampu menafsirkan Yang ketiga, mampu menerapkan Yang keempat, memiliki perspektif Yang kelima, memiliki empati Dan yang keenam, memiliki pengetahuan diri Aspek pemahaman pada kali ini akan membahas tentang mampu menjelaskan Penjelasan adalah sebuah pernyataan yang membuat sesuatu lebih mudah dipahami Dengan cara mendeskripsikan situasi dan keadaan yang relevan Menjelaskan sendiri artinya Memberikan ilustrasi atau contoh mengenai sebuah ide atau gagasan melalui Generalisasi dan prinsip dari suatu fenomena Fakta, data, serta membuat hubungan dengan wawasan yang dimiliki siswa Menjelaskan bukan segedar tahu dan hafal rumus Melainkan memahami dari setiap simbol pada sebuah formula Dan bagaimana menggunakan formula tersebut Untuk dapat menentukan besaran yang dicari Contohnya, siswa dapat menentukan F sama dengan M dikali A Tetapi siswa tersebut tidak mampu menjelaskan Maka siswa tersebut hanya mengetahui Belum memenuhi sepenuhnya Contoh konkret dari pemahaman Siswa mampu menjelaskan dalam proses pembelajaran Salah satunya pada pembelajaran IPA Materi Masa Jenis Z di kelas 7 SMP Siswa tidak hanya memahami masa jenis zat Padat, cair, maupun gas Namun, siswa harus bisa mengaitkan peristiwa tersebut Dalam kehidupan sehari-hari Misalnya, bila kita membeli dawat Suatu jenis minuman yang terdiri dari jendol, air, gula merah, dan santan Dengan menggunakan konsep masa jenis zat Kita bisa memprediksi apakah dawat tersebut yang disajikan kepada kita Sudah manis atau belum Bila jendol sudah terapung di dalam dawat yang dihidamkan Berarti sudah manis Karena masa jenis dari jendol tersebut menjadi lebih kecil daripada kuah manisnya Namun, jika jendolnya masih tenggelam Berarti dawat tersebut belum manis Sekian yang dapat kami paparkan terkait Mampu menjelaskan dari aspek pemahaman understanding by design Apabila ada kurangnya Dari kelompok kami mohon maaf Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!